Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mendoa Bantur Sekarang memiliki sebuah server awam atau yang disebut dengan Cloud Computing Dimana Cloud Computing ini bisa digunakan untuk merubah handphone Android Anda atau handphone jenis apapun yang penting bersistem operasi bisa iOS Mungkin jadi hampir handphone bersistem operasi Windows Nah Caranya yang pertama adalah kalian harus install dulu aplikasi di Play Store Nama aplikasinya adalah Remote Desktop Seperti ini Kemudian di install Kalau sudah pastikan ini ya tulisannya adalah Microsoft Corporation Masihkan tulisannya Microsoft Corporation namanya Microsoft Remote Desktop Kemudian di install Kita akan tunggu proses instalasinya Karena setiap download itu berbeda-beda tergantung dari kecepatan dari internet Anda Kita tunggu dulu Oke ini sudah Sudah terinstant Kemudian di klik open Pastikan saat Anda ingin mengakses Remote Desktop ini Pertama kali memang posisinya adalah Portrait Tidak apa-apa Kita akses dulu Kita setuju dulu Nah baru Dibat posisinya menjadi Linscape seperti ini Kenapa kalau Linscape ini ya Seperti layar komputer Layar komputer kan Bentuknya adalah Linscape Atau wait Tidak berdiri Bagaimana kalau ini diberdiri Ya itu sebenarnya tidak apa-apa Tapi nanti saat membuat Membuka program Misalkan membuat Excel, PowerPoint Kemudian Corel, Photoshop, dan seterusnya Itu nanti Mengaksesnya tidak nyaman Oke Apa sih fungsinya Cloud Yang dibuat oleh Mandua Bantul Ini fungsinya adalah Merubah Handphone Android atau apapun Yang berdiri sistem operasi Itu bisa dirubah Menjadi sistem operasi Windows Dan tidak usah khawatir Karena Ini tidak akan Merusak Handphone Anda Karena modelnya adalah Cloud atau di awan Jadi Windows ini berada di awan Tidak merubah Konfigurasi Dari handphone Anda Jadi tidak usah khawatir Rusak Dengan ceratan Infon Anda harus Terhubung ke Internet Kemudian ada tanda plus Ini di klik Tanda plusnya Kemudian klik desktop Kemudian klik add manually Diketikan Hostname dan IP addressnya Di server .manduatul .sch.id Nah Untuk passwordnya Ini Saya rahasiakan Passwordnya ini akan diberikan Saat share ke Saat share Videonya Saya ikutkan Dan Harap Untuk passwordnya ini Jangan dibagi-bagikan Ke siapa saja Kecuali kewagaman Dua Tentu Ini saya stop dulu Oke caranya adalah Enter every time Ini Anda klik Kemudian klik add Fisher Akun Nah disini ada Isram dan password Oke ini untuk Isram Saya pause dulu Nah kalau sudah dimasukkan Klik Enter ya Klik save Nah Kalau sudah seperti ini Tinggal di save saja Oke Berarti ini remotenya Sudah jadi Windows yang Dibuat Kemudian kita Tinggal buka Pastikan Anda bisa Meng Apa Koneksi Wifi Ya Koneksi Wifi Atau bisa Menggunakan Data Dan dibuka Nah Ada pilihan Seperti ini Berarti ini Prosesnya Koneksi Saya cancel dulu Saya akan Setting lagi Tadi ada yang Kurang Jadi disini ada So Additional Option Disini Ada pilihan Play Sound On the website Jadi saat Saya membuka Youtube Misalkan Di Simoplasi tersebut Nanti suaranya Akan dikirimkan Ke Yang lebih penting Adalah Ini Direct Local Storage Allow Jadi direct Local Storage Ini fungsinya Adalah Nanti Memori Internal Kita Akan menjadi Harddisk Di Windows Tersebut Jadi Kalau ingin Menyimpan Data Itu Langsung Digram Ke HP Bisa Ya Saya akan Coba Membuka Nanti akan Ada pertanyaan Seperti ini Oke Langsung Cintang Klik Connect Kemudian Klik Connect Lagi Ada Error Error Peringatan Oke Jadi Handphone Kalian Sudah Berusah Menjadi Windows Ini Perhatikan Disini Ada Mouse Kalau Handphone Anda Support OPG Tapi Anda Bisa Dicolokkan Mouse Dan Anda Bisa Mengopaskan Seperti Komputer Biasa Ini Kalau Pakai Mouse Ya Bagaimana Kalau Supaya Nanti Lebih Cepat Menggunakan Talkscreen Ini Saya Buka Dulu Pakai Ini Dulu Saya Arahkan Dulu Kemudian Klik Dua Kali Untuk Buka Ini Adalah Microsoft Word Nah Ini Jadi Dua Kali Anda Bisa Mengetik Disini Pake Yang Gambar Window Keyboard Ini Anda Ketik Apa Saja Cuma Mungkin Tampilannya Kecil Ini Lumayan Ini Bagi Yang Baga Memiliki Komputer Atau Laptop Anda Bisa Menggunakan Soplasi Berkasih Scroll Ya Kemudian Kalau ingin Menyimpan File Kemudian Pilih Save As Ya Ternyata Sama Pilih Browse Nah Tadi Local Disk Sudah Saya Centang Berarti Disini Ada Local C Dan Dikal Simpan Di D Berarti Simpannya Di Virtual Ya Di Di HP Berarti Saya Pilih Ini Ya Saya Pilih Android Onlocal Terus Ini Adalah Memory Internal HP Saya Beri Nama Beri Nama Apa Ya Dokumen Dokumen Apain Adik Ini Agak Kesuitan Dokumen Cloud Itu Ya Oke Saya Save Nah Sudah Disimpan Di HP Kemudian Ini Saya Cruise Nah Apakah Bisa Dibuka Datanya Tadi Jelas Bisa Ini Contohnya Saya Membuka Program Corel Pro Ya Disini Saya Buka Program Corel Pro Menggunakan Cloud Oke Tantukannya Memang Persis Nah Ini Bagi Siswa Yang Ingin Belajar Di Rumah Yang Ingin Menyelesaikan Smart Pake HP Bisa Nah Ini Ini Nyamanya Memang Jarunya Pake Itu Ya Nah Ini Kalau Ditekan Lama Itu Klik Kanan Tekan Lama Klik Kanan Ini Saya Sarankan Untuk Menggunakan Mouse Karena Tanpa Anda Kesulitan Ini HP Harus Sobat OTG Nah Bagaimana Kalau Mengoperasikannya Itu Tanpa Menggunakan Pointernya Ini Ganti Talkscreen Ganti Ganti Aja Tekan Ini Kemudian Pilih Touch Nah Berarti Ini Mengoperasikannya Sudah Menggunakan Touchscreen Tanpa Menggunakan Pointer Mouse Nah Gitu Ya Saya Bukan Coba Membuka Dokumen Mungkin Agak Split Ini Ini Dokumen Tadi Ya Dokumen Cloud Tadi Yang Disempat Di Di Apa Itu Memori Apakah Bisa Disimpan Dibuka Lagi Ya Saya Ganti Aja Karena Agak Kesulitan Komputer Bukanya Dua Kali Saya Cari Dokumen Kod 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 Atasi Di Luar Ini Memang Loh Kedih Ya Ini Dokumen Kod Kod Yang Disipan Di Memory Nah Nah Ini Oke Nah Ini Cepat Dan Tidaknya Proses Tutup Dan Itu Tadi Tergantung Dari Kecepatan Internet Oke Disini Saya Akan Lihat Spesifikasinya 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 Baya Saya Bukan agak lama Itu klik kanan Jadi Sepertis Ya Spesifikasinya Jadi berubah Ini Yang Menjadi Intelsion CPU E31225 Kecepatan Procesornya 3,2 GHz Dan Memiliki RAM nya Sejumlah 1 Giga Jadi Komputer Anda Sudah menjadi Komputer HP Anda Sudah bisa menjadi Sebuah Komputer Jadi Sudah tidak ada Alasan lagi Bagi Siswa yang Tidak memilih Komputer itu Tidak Menyelesaikan Tugas Di Tidak Sama Oke Untuk User dan passwordnya Nanti akan Saya sampaikan Untuk Keluar dari Sistem Anda Tidak bisa Lockout Start Kemudian Pilih Tidak bisa Shutdown Tidak bisa Lockout Kemudian Pilih Lockout Nanti akan Kembali Ke Tampilan Tadi Nah Begitu Mungkin Yang bisa Saya sampaikan Semoga Bermanfaat Saya agri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh